Rekan-rekan Akademia, saya Wysap Suhud. Jika Anda mengikuti video saya sebelumnya, jadi video ini mendemonstrasikan pengolahan data dari awal-awal, dari Excel ke SPSS, lalu coding, terus kemudian video terakhir yang saya buat tentang deskripsi responden. Namun demikian saya baru nge bahwa di penelitian saya ini, saya membatasi hanya untuk mereka yang beragama Islam. Namun demikian ada tiga orang, dari total 900 ini, tiga orang yang bukan beragama Islam. Jadi ini saya akan hapus. But anyway, saya akan tidak langsung hapus. Saya bikin ini saja. Mungkin saya kasih kode lagi. Ini adalah Islam. Jadi saya tutup. Kenapa demikian? Saya menggunakan, ada salah satu variable, yaitu halal. Kehalalan itu. Buat mereka yang non-muslim, mungkin halal tidaknya itu, buat mereka tidak ada masalah. Tapi buat muslim, kalau pendapat saya pribadi sih, well, namanya obat ya, namanya vaksin ya, halal tidak halal mungkin tidak begitu. Darurat kan ini jadi tidak begitu. Well, I mean, kita minum obat saja karena ada alkohol ya. But anyway, tidak harus diributkan. Jadi saya menggunakan, nanti saya akan, udah ya, nah sekarang di video ini, saya akan fokus pada, ini lihat, saya akan membuat satu persatu. Saya akan mencoba ini dulu. Ini kan ada sebentar, ada satu brand image. Dari brand image, terus kemudian ada attitude terhadap, ini ya, terhadap himbawan, tentang sikap terhadap, sikap terhadap berita informasi yang disampaikan oleh pemerintah tentang COVID-19 ya. Masih ingat ya, waktu di awal-awal COVID, masyarakat sangat tidak nyaman dengan informasi yang disampaikan Menteri Kesehatan pada saat itu, itu sangat-sangat tidak profesional, sangat tidak baik gitu. Yang kemudian muncullah Satgas, dan di situ mulai rapih tertata informasi satu pintu. Siapapun tidak boleh memberikan informasi, kecuali Satgas tersebut. ini saya pilih satu, dua, variable, terus kemudian dari brand image. Brand image itu karena kan Chinese tadi ya, karena Sanofik ini dari Cina. Jadi, saya tulis itu. Terus kemudian ada PJ. PJ itu product judgment, itu biasanya kita pakai untuk variable ini digunakan untuk produk-produk. Kalau riset-riset tentang international product itu selalu, bukan selalu sih, terus kemudian ada boykot. Nah, boykot itu bagaimana, boykot untuk tidak memakai ya. Nah, walaupun tidak ada gerakan boykot, saat ini tidak kalian atau Anda semua belum dengarkan, oh boykot vaksin enggak gitu. Tapi, dalam praktiknya, cek deh berita-berita. Itu seringkali di beberapa daerah itu tidak tercapai target. Di sini ada animosity, animosity itu ketidaksukaan. Halal saya masukin juga. Variable-nya banyak ya, cuy. Ada halal, ada animosity. Uh, banyak banget. But, but anyway, nanti kita bisa, saya bisa pilah-pilah. Nah, yang menarik adalah ini, boykot-boykot untuk, udah sampai sini aja dulu ya. Saya gunakan semuanya, lalu, jadi boykotnya silence boykot. Kenapa? Karena tidak rame-rame. tapi, pattern matrix, PJ-PJ bergabung, lihat, AT-AT-AT-AT bergabung, BO-BO-BO bergabung, kecuali AN1. Boykot dengan AN animosity bergabung, cuy. Nah, ini kurang baik. Saya harus pilih salah satu, animosity atau boykot. Terus di sini, hahaha halal-halal bergabung, brand image bergabung. Ini, cara lain dari, kita menggunakan, menguji, validitas. Ya, menguji validitas itu bisa, per variable, bisa seluruh variable. Nah, dari sini, guys, ada animosity, ada boykot. boykot. Nah, saya, karena, yang saya lihat adalah boykotnya, maka, animosity-nya saya lepas ya. Jadi, kita mulai lagi. Jadi, ada, tidak semua variable saya gunakan. Animosity kita kurang, kita buang di sini. Dan, voila. boykot, boykot ada dua variab, ada dua dimensi, sementara halal ada, tidak ada. Oh, boykot ada tiga, bahkan. Ada ecit-cit. Oke, ini menarik. Kita copy. Lalu, kita pindahkan ke, ini ya. Ya, jadi, saya bilang tadi, ini apa ini? ini saya bikin kotak dulu. Ini kita bikin lebih kecil, 11 times new romance. ini kita tutup dulu. Lihat rose. mungkin saya bikin satu lagi. Atau mungkin saya bikin 10 saja. ini bagaimana kita menyajikannya salah satu caranya kayak gini. ini pj itu tadi product judgment, ya. Terus, kemudian yang kedua, attitude. Attitude, ya. Yang ketiga, BO boykot. Kita lihat, boykot ada berapa. Habis boykot, halal. Terus, kemudian, habis halal. Ada boykot lagi. Ada brand image. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini boykot lagi. Kita bikin boykot dua. Ini boykot satu. Jadi, boykot ada dua dimensi. Seperti itu. Oke. Nah, ini, ini bisa kita sebetulnya dibikin seperti ini. Menghemat ruangan. Lalu, ikut panjang dulu. Nah, ini saya ini, kita bikin. Sudah, begini. ini. indicators, ya. Jadi, ini ada indicators. Terus, kemudian, ada juga variable, variable di sebelah kanan. Oke. Nah, ini, tinggal dihitung di sini nanti reliability-nya, ya. Kita akan ketemu lagi pada video berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda memahami bagaimana kita mengolah, menguji data, ya. jadi, menguji data itu bisa menggunakan exploratory vector analysis. Dan ini yang saya lakukan. Jadi, ini the hasil of data validity and reliability test. Oke. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. selamat menikmati